Hai kalau misalkan animasi pengisiannya ini aktif nanti pada saat charging akan seperti ini teman-teman Hai nah akan seperti ini kan animasi chargingnya khas Xiaomi Oke kembali bersama saya di channel Wajikta tutorial Nah di video kali ini temen-temen saya akan coba buat tutorial sesuai ya ada request dari teman-teman bangkok punya saya notifikasi chargingnya enggak seperti ini gitu kan Nah enggak seperti ini nih tuh kan enggak seperti ini jadi malah muncul notifikasi bawaan nah pertanyaannya Bang Bagaimana cara menghilangkan ataupun cara mematikan animasi charging di device Xiaomi nah caranya mudah banget teman-teman ya di sini teman-teman langsung aja masuk ke dalam setelan kemudian ke bagian layar kunci ini untuk dipoko ya untuk dipoko ke layar kunci kemudian di bawah ada menampilkan animasi pengisian Nah kalau misalkan animasi pengisiannya ini aktif nanti pada saat charging akan seperti ini teman-teman nah akan seperti ini kan animasi chargingnya khas Xiaomi gitu teman-teman jadi cara mematikannya tadi mudah tinggal masuk ke dalam setting kemudian ke layar kunci selanjutnya cari di sini animasi pengisian daya nah ini kita dimatikan aja agar supaya nanti ketika menggunakan notifikasi dari Dynamic Island untuk charging akan munculnya seperti ini jadi enggak double ya Nah jadi munculnya seperti ini teman-teman gitu ya ini untuk di device Poco ya atau Poco series nah sekarang di sini untuk di device Redmi teman-teman ya Redmi ataupun Mi ya Nah karena disini sudah menggunakan layar AMOLED jadi untuk tampilannya berbeda di pengaturan Nah kita masuk ke dalam pengaturan kemudian di sini teman-teman cari tampilan selalu aktif dan juga layar kunci ya Nah ada tangan ada tambahan tampilan selalu aktif ada AOD nya di sini teman-teman Nah kita klik kemudian di bawah di sini ada menampilkan animasi pengisian Nah kalau misalkan kita coba aktifkan seperti ini ya Oke ini akan ada notifikasi ya kita coba lihat nah karena notifikasi seperti ini nah tetapi kalau misalkan kita kita coba matikan ya kita coba matikan nah ini akan ada notifikasi seperti ini nah tuh lihat di atas teman-teman nih Widih keren kan ini Dynamic Island nya nah next video saya bahas nih aplikasi ataupun bagaimana tutorial cara pasang Dynamic Island yang keren seperti ini ya Oke nantikan videonya teman-teman nah selanjutnya di sini Bagaimana sih Bang kalau misalkan supaya notifikasinya tidak double nah contoh di sini saya menggunakan eh chatnya itu pesannya itu menggunakan telegram nah teman-teman di sini langsung aja tahan aplikasi telegram kemudian kebagian info nah kemudian teman-teman di sini cari notifikasi nah notifikasinya di sini kalau bisa seperti ini settingannya nah jangan gunakan izinkan rencana notifikasi jangan gunakan izin melayang dan juga izin izinkan notifikasi layar layar kunci ini kita matikan biar nanti fokus notifikasinya masuk ke Dynamic Island seperti itu teman-teman ini sama mau di WhatsApp mau di aplikasi lain nah seperti ini ya notifikasinya untuk di bagian notifikasinya seperti itu ya mudah kan temen-temen ya sip ya itu aja mungkin pertanyaan dua tuh yang charging animasi dan juga notifikasi jadi pastikan teman-teman harus setting itu dulu sebelum nanti pasang aplikasi Dynamic Island nya Oke itu aja mungkin semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya nantikan nih nanti nih Nah aplikasi keren nih Dynamic Island nya wuhh mantap